Intro Pemerintah Kabupaten Kepulauan Kepulauan Nyapen kali ini kembali memberikan paket bantuan kepada hamba Tuhan yang berada di distrik Nyapen Utara, berlangsung pada hari Senin 22 Juni 2020 di Kampung Sambrawai. Kegiatan penyerahan paket bantuan sembako kepada para hamba Tuhan ini diserahkan langsung oleh Wakil Bupati Kepulauan Nyapen, Frans Sanadi. Yang didampingi oleh Sekretaris Daerah Alexander Nusi, Asisten Satu Bidak Pemerintahan Setda Kepulauan Nyapen, Portunatus Numberi, serta sejumlah kabak di Setda Kepulauan Nyapen. Wakil Bupati Frans Sanadi menyampaikan bahwa pemerintah daerah sangat bahagia karena bisa berbagi paket sembako kepada para hamba Tuhan, secara khusus yang ada di distrik Nyapen Utara, di mana ada 15 pemuka agama yang menerima bantuan ini. Dirinya berharap dengan pemberian bantuan sembako kepada hamba Tuhan dapat menjadikan hal ini sebagai dorongan semangat, serta terus berdoa kepada Tuhan agar pemerintah terus diberi hikmat oleh Tuhan dalam melayani masyarakat, secara khusus dalam penanganan penjagaan penyebaran COVID-19. Pertama, kita bahagia sekali hari ini bisa ada di distrik Pantai Utara kita, di bagian utara ini, distrik yang ada di daerah Pantai Ombak, dan kita bisa bagi kepada sekitar 15 tokoh agama yang ada di wilayah distrik di sini. Kita berharap dari pembagian sembako ini akan tetap memberikan motivasi kepada hamba Tuhan ini untuk tetap senantiasa berdoa untuk hikmat, untuk pemerintah, dan juga demi penggemanan kita bersama untuk menjaga YAPEN ini untuk angka COVID-19 ini tidak meningkat. Kita tahu bersama bahwa YAPEN ini sekarang sudah ada di posisi merah dengan tiga kasus positif COVID-19, dan ini yang menjadi tanggung jawab kita bersama. Saya harap kepala-kepala ketua-ketua atau pimpinan-pimpinan agama ini juga akan menjadi corong untuk menyampaikan kepada masyarakat luas kita yang ada di, terutama di Pantura ini. Wakil Bupati juga meminta peran serta para kepala kampung hingga di tingkat RT dan RW di distrik Pantura dalam pengawasan orang dari luar yang baru masuk di daerahnya masing-masing. Secara khusus dirinya menyampaikan terkait kedatangan warga masyarakat Kepulauan YAPEN asal Jayapura yang tengah melaksanakan karantina mandiri serta tersebar di daerah masing-masing. Sementara Kepala Distrik YAPEN Utara Robert Tompo kepada Humas menjelaskan bahwa mewakili masyarakat secara khusus para pemuka agama atau hamba-hamba Tuhan di seputaran wilayah distrik YAPEN Utara sangat bersyukur atas kepedulian pemerintah daerah yang memberikan paket bantuan sembako walaupun sedikit menurutnya bantuan ini sangat membantu para hamba Tuhan yang melayani umat Tuhan di distrik YAPEN Utara. Tim Liputan YAPEN China Kepala Tim Liputan YAPEN Punggah D 2019 Punggah tiraman